Intro Shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Puji Tuhan kita kembali pertemukan dalam Renungan Harian edisi Kamis 14 Maret 2024 Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semuanya Untuk mengawali aktivitas kita, kita akan melantasi firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 4 ayat 1 sampai 13 Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita minta pertolongan kepadanya Di pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu tunduk menaikkan ukupan syukur atas segala berkat tuntunanmu sepanjang malam Kami boleh diperkenankan untuk bangun dalam keadaan kuat dan sehat Kami bersyukur kami boleh menikmati hari baru Hari yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas kami Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, kami mohon tuntunanmu untuk membaca firman kebenaranmu Agar firman yang kami akan baca benar-benar kami akan mengerti apa makna firman kebenaranmu Terima kasih Bapak, inilah kami yang datang kepadamu Menaikkan ungkapan syukur dalam segala hal Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami siap membaca dan merenungkan firman kebenaranmu Amin Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Kita akan membaca Ibrani 4 ayat 1 sampai 13 Buninya demikian Hari perhentian yang telah disediakan Allah Sebab itu, baiklah kita waspada Supaya jangan ada seorang diantara kamu yang dianggap ketinggalan Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama Seperti kepada mereka Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman Dengan mereka yang mendengarkannya Sebab kita yang beriman Akan masuk ke tempat yang Tempat perhentian Seperti yang ia katakan Sehingga aku bersumpah dalam murkaku Mereka tak akan masuk ke dalam perhentianku Sekalapun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya Dan dalam nas itu kita baca Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku Jadi Sudah jelas bahwa Ada sejumlah orang Akan masuk ke tempat perhentian itu Sedangkan mereka yang Kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari yaitu hari ini Ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud Seperti dikatakan di atas Pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Sebab Andai kata Yesua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian Pasti Allah tidak akan berkata-kata Kemudian tentang suatu hari lain Jadi masih tersedia suatu hari perhentian Hari ketujuh Bagi umat Allah Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya Karena itu Baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu Supaya Jangan seorang pun jatuh Karena mengikuti contoh ketidaktaatan Itu juga Sebab firman Allah hidup dan kuat Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua Manapun Ia menusuk umat dalam Sampai memisahkan jiwa dan roh Sendi-sendi dan sumsum Ia sanggup membedakan Pertimbangan dan pikiran hati kita Dan tidak ada suatu makhluk pun yang Tersembunyi di hadapannya Sebab segala sesuatu Telanjang dan terbuka Di depan mata dia Yang kepadanya Kita harus Memberikan pertanggung jawaban Amin firman Tuhan Pecahan firman Tuhan pada pagi hari ini Terambil dari Ibrani 4 Ayat 1-13 Diberi satu tema Hari Perhentian Batu Allah Keteruan Penulis surat Ibrani Sangat menekankan tentang iman Karena orang Kristen pada masa itu Sedang menghadapi Masa dalam bahaya Pada masa pemerintahan Kaiser Nero Orang Kristen dianggap musuh Rumah-rumah mereka dirusak Harta benda mereka dirampas Bahkan ada yang dihukum mati Dalam keadaannya demikian Banyak diantara mereka Yang imannya mulai goyah Merespon situasi tersebut Penulis surat Ibrani Memberi penguatan Bagi mereka Agar mampu Mempertahankan imannya Dan tetap percaya Bahwa Allah Menyediakan hari perhentian Hari perhentian Dapat digambarkan Suatu momen Kedamaian dengan Allah Yang terbebas Dari belenggu Dalam bacaan Ibrani Empat ini Hari perhentian Masih berlaku Pada ayat yang pertama Dan diberitakan Bagi semua orang Yang percaya Namun Tidak semua orang akan masuk Dan akan menikmati Hari perhentiannya Hanya mereka Yang mampu Mempertahankan Iman Dan setia Kepada Allah Penulis mengingatkan Jangan ada Seorang diantara Kamu yang Dianggap Ketinggalan Ketinggalan dapat Berarti Tidak mencapai Hari perhentian itu Karena mereka Tidak bertumbuh Bersama-sama Dalam iman Karena itu Baiklah kita masuk Kedalam perhentian itu Supaya jangan Seorang pun jatuh Karena mengikuti Contoh Ketidaktaatan itu juga Pada ayat yang ke-11 Oleh karena itu Untuk mencapai hari Perhentiannya Ada sesuatu Yang harus diupayakan Harus diusahakan Dan dikerjakan Artinya Kita tidak boleh Bersantai Kita tidak boleh Menyepelekan Untuk merasakan Hari perhentian Tuhan Iman Dalam ketaatan Adalah Modal utama Untuk berkenan Kepada Allah Untuk menikmati Kedamaian Bersama Allah Terpujilah Nama Tuhan Amin Kami bersyukur Di pagi hari ini Tuhan Kami Masih Diperkenankan Untuk menikmati Hari yang baru Bahkan kami bersyukur Tuhan Tuhan Masih memperkenankan Kami Untuk Membaca Bahkan Merenungkan Firmanmu Grafimamu Yang kami telah Baca Dan renungkan Ini Semakin Menguatkan Iman Percaya kami Terima kasih Atas segala berkatmu Yang kami boleh Rasakan Dalam kehidupan kami Ya Tuhan Kami berdoa Buat Ibu pendeta Bersama dengan Majelis Dan Seknap OIG Tuhan Tuhan Keranya Berkati Dalam keluarga Mereka Masing-masing Dalam Tugas Pelayanannya Tuhan 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 Engkau Berkati Apapun Yang kami Programkannya Tuhan Agar kami Boleh Mengangkat Tugas Ini Dengan Baik Kami berdoa Buat Anak Cucu Yang Kutlah Karuniakan Kepada Kami Tuhan Engkau Berkati Dalam Pekerjaannya Dalam Pendidikannya Dalam Masa Muda Mereka Ya Tuhan Bahkan Yang Masih Dalam Pertumbuhan Tuhan Engkau Berkati Agar Mereka Senantiasa Tumbuh Dalam Kasih Tuhan Bapak Di Sorga Kami Berdoa Buat Saudara-saudara Kami Yang Dalam Kelemahan Tubuh Bagi Yang Anda Di Rumah Bahkan Ada Yang Dapat Rumah Sakit Tuhan Engkau Memberkati Mereka Tuhan Lewat Segala Usaha Obat Obatan Makanan Minuman Kasih Sayang Dari Sengah Keluarga Agar Lewat Semuanya Tuhan Saudara Kasih Bukan Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Tak Lupa Mendoakan Orang Tua Kami Yang Sudah Lanjut Usia Tuhan Kiranya Senantiasa Berkati Mereka Juga Tuhan Agar Di Masa Tua Mereka Tuhan Mereka Boleh Merasakan Kesih Sayang Dari Tuhan Terima Kasih Bapak Di Sorga Atas Segala Berkat Dan Inilah Doa Syukur Kami Ya Tuhan Yang kami Bawa Kepadamu Permohonan Kami Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Duru Selamat Kami Yang Hidup Haleluya Amin Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Amin Kami 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 Terima kasih.